Informasi terkini mengenai pencolonan Tunggal Kepala Kepulisan Republik Indonesia. Presiden Jokowi Dodo akan menggelar konferensi pers terkait pencolonan Komjen Paul Budi Gunawan sebagai Kapolri. Terima kasih. Prosesnya sebetulnya sudah berjalan, tetapi saya akan sampaikan statement resminya secepatnya, tapi belum saat ini. Pak Presiden, izin saya perliskan dari Kompas TV. Dengan adanya 6 nama calon Kapolri yang sudah diajukan, apakah artinya ada kemungkinan besar bahwa Komjen Budi Gunawan tidak akan dilantik? Karena ada nama-nama baru juga yang diajukan oleh Kompol Nas. Terima kasih. Yang menunjukkan siapa? Dari Kompol Nas, Pak. Dari Kompol Nas. Itu pertimbangan atau... Apakah dengan adanya pertimbangan itu, artinya kemungkinan besar, ada kemungkinan Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik, Pak? Tadi di depan sudah saya sampaikan. Secepatnya nanti itu akan saya sampaikan. Pak Presiden, saya musli dari Radial Cinta. Apakah keputusan baru akan diambil setelah hasil sidang peradilan yang berada di Jakarta Selatan, Pak? Secepatnya. Ada targetnya kapan? Secepatnya, Pak? Ya secepatnya bisa saja setelah ini. Saya mau ngomong lagi. Secepatnya, secepatnya. Bapak. Saya Nino dari Sinar Harapan, Pak. Sebelumnya Bapak dalam konferensi pers pernah mengatakan bahwa dalam minggu ini Bapak akan mengeluarkan sikap terkait... Sebetulnya sudah ada proses, tapi belum bisa saya sampaikan saat ini. Apakah daya minggu ini itu akan ada sikap dari Bapak untuk soal kapaluri? Secepatnya, jawabannya secepatnya. Tetapi ini perlu kalkulasi, perlu berhitung yang betul-betul matang. Apa kendalanya, Pak? Kendalanya apa? Kenapa tidak? Kendalanya apa saja yang dikulakan? Padi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyukup masa hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan dengan hukum, yang semuanya harus dihitung di kalkulasi. Kalau macaranya satu, tidak bertumpukan, satu kali dua pembacang sudah saya putuskan. Pak JPR, Pak JPR mau apa? 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 Surah menunggu dia, Pak. Pak, dari suara Surabaya, Pak. Konsekuensinya untuk melantik dan tidak melantik Budi Gunawan apa, Pak? Pertama dengan siapapun menjadi pertimbangan, baik dengan partai politik, baik dengan publik, baik suara-suara dari masyarakat semuanya kita dengarkan, dari tokoh-tokoh semuanya. Pak, dari suara Surabaya, Pak, konsekvensinya lebih berat mana, Pak, antara melantik dan tidak melantik, Budi Gunawan? Makasih. Beda, saya jawab. Yang menurut saya itu adalah konferensi pers ya, Presiden Joko Widodo di Stana Bogor yang tampaknya belum memberi kepastian, hanya jawaban secepatnya begitu ya, Dek? Ya, intinya bahwa proses pencalonan Budi Gunawan masih berlangsung, namun belum bisa diumumkan hari ini, tapi Presiden berjanji akan mengumumkannya secepatnya begitu. Ini yang menarik adalah satu pertanyaan dari salah satu wartawan tadi, menyatakan bahwa konsekuensi mana yang paling berat untuk memutuskan mencalonkan atau membatalkan, tapi di sini Pak Presiden... Sekali lagi, tidak memberikan jawaban di celah. Tidak memberikan jawaban, dan memang Pak Presiden menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya.